Polaris Lampung Tengah gelar simulasi pengamanan pemilu 2024. Ada empat tahapan simulasi yang dilakukan, diantaranya simulasi kerujuan saat kampanye terbuka. Polaris Lampung Tengah menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan simulasi ini berlangsung di depan kantor KPU Lampung Tengah pada selasa siang kemarin. Selain melibatkan ratusan personel dari kepolisian Lampung Tengah, simulasi ini juga menghadirkan stakeholder terkait. Simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat selama berlangsungnya pemilu mendatang. Dari ini kami dari Polaris Lampung Tengah, di serba stikul terkait, ada BIMOP, ada 1PP, ada LINMAS, melakukan kegiatan sistem kota, yang mana kita asumsikan bahwa dalam kegiatan nanti ada gangguan dan lain-lain. Dalam kegiatan ini ada gambaran pada anggota di lapangan dan pada petugas-petugas di lapangan bahwa kami ada, SOP-nya ada. Sehingga perkegiatan nanti jelas dan apabila memang ada kejadian, di perkegiatannya kita sudah siap untuk. Seluruh kecamatan rata-rata ada yang rawat. Tapi berbagai macam kriteria, mulai dari jarak, kemudian geografis, dan lain-lain. Kemarin sesuai dengan prediksi dari Intelijen, dan dari KPU, Ban Maslu, dan lain-lain, kita masuk peringkat 50 terbesar kerawanan di Lampung. Jadi masuk di zona merah? Betul, kita masuk di zona merah, makanya kita upayakan optimal pelatih ini, supaya anggota paham terhadap kondisi, anggota paham terhadap SOP, supaya tidak terjadi masalah. Dalam kegiatan ini ada 4 tahapan simulasi yang diperagakan petugas, diantaranya kericuan saat kampanye dan simulasi perampasan kotak suara. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, MJN. Terima kasih telah menonton!